Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Muha bapak Muha bapak dilihatan gak kadang Muha bapak Sketch awara waduh ulon Oh bapak audio Aja kah Terus lagi dilihat muhanya lah Ba bapak Ya ada Burik lo Oke, kita lanjutkan Materi terakhir rasanya apa ya Efek Doppler ya lo Oke ngga Kan gue ada tahu Ini mbak efek Doppler tuh Ya yang terakhir yang Ada tuh, hadir Mana yuk buku ulon Udah kan ada yang manjatat semalam Udah ada Setelah efek Doppler itu Efek Doppler masuk di gelombang bunyi Berarti selanjutnya adalah gelombang cahaya Kenapa? 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 Kita udah usah melihat Kita udah usah melihat Di Surabula makalah Pak Ayo Oke Kita mulai lah Jadi Materi berikutnya tuh Gelombang cahaya Jadi gelombang cahaya tuh Termasuk dari Gelombang elektromagnetik Benar lah Benar Nah gelombang elektromagnetik Benar Nah jadi Cahaya itu Memiliki sifat Gelombang cahaya itu memiliki Sifat Mana tadi Gelombang Sifat gelombang cahaya Yang pertama itu bisa dipantulkan Dipantulkan Atau Refleksi Refleksi Dan difleksi Yang kedua Dibiaskan Atau Refleksi Iya Yang ketiga Yang ketiga Dibelokkan Dibelokkan Apa Pakang Refleksi Di Banyak lah Atau Difleksi Berikutnya Digabungkan Aduh Apa bunyi-bunyi suhat Digabungkan Atau Interferensi Kelima Diuraikan Dispersi Dispersi Terakhir apa suhat Dispersi 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 Penutupan Polarisasi Penutupan Atau Polarisasi Nah itu Enam sifat Dari gelombang cahaya Nah kita bahas Disini Biasanya Paling sering Keluar Kalau di ujian nasional Walaupun ujian nasional Sudah Sudah Dipakai Lagi Tapi biasanya Sering keluar itu Masalah Difleksi Dan Interferensi Aja Biasanya Dua itu Nah Jadi kita akan membahas Difleksi Difleksi tadi apa? Difleksi Atau pelenturan Atau pembelokan Jadi misalnya Misalnya Ada Ada celah Nah Ada celah Kemudian Ada cahaya Yang masuk Nah Ketika celah Melewati lubang Maka dia akan Dibelokkan Kesana Kesana Nah itu Jadi Ada celah Dia Kayak apa yuk Bisa dibayangkan Misalnya ada Lubang Lubang sedikit Kemudian ada Banyu yang masuk Itu nanya Imbah masuk Pas keluar Jadi menyebar Itu dibelokkan Artinya Nah jadi Disini terbentuk Namanya pola Pola terang Dan gelap Ini namanya Terangnya Ini dinamakan Terang Terang pusat Ini terang Satu Terang Dua Kalau antara Terang pusat Dengan terang satu Namanya gelap Satu Ini gelap Dua Nah itu asal-masalnya Ini Mana ini Apa ini Mana Oh Ini kah Ini Ini layar Ini layar Nah jadi Kalau misalnya Kita gambarkan Lagi Kayak ini Ini ada layar Kita gambarkan Kayak ini Jadi bentuknya Seperti Segitiga Segitiga Apa Segitiga Terima kasih Tadi apa, Pak? Panjang gelombangnya. Ada bersuara. Gak bang suara, Kam? Eh, bersuara. Bupanya kada gue pandir anak-anak kenapa? Lucu juga, Ditya, nanya. Ada, Kak? Kada tadi. Sudah, Dep? Eh, ya udah, Pak. Sudah? Oh, ada soal. Oh, tidak. Keluar, As. Mana, Yoke? Mana, Mas, nih? Tahu dia malu-malu supan hendak masuk. Mana dia? Buku fisika tidur. Sama tidur. Apa? Aduh, hei suhe. Bunyi-bunyi, nape kemana? Dipas angin. Mana, Yoke? Jaga jarang kedua pita. Sama kayak Mas Adepa Nikam, nih, Pak. Sekali pandir ya, bener. Masuk, Kak, lagi. Iya, bunyi-bunyi, awas, udah. Astaga. Kawanan ikan. Mana, Bu Nano, Bu Han Alia? Apa, was? KDDN. Orang yang lain. Alia. Alia. Nah, ada beda sensoalnya, nah. Bukan ini. Tahu. Keset. Adang. Rumus napa, Tuh, Pak? Difraksi cahaya. 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 Nah, yang tadi untuk, apa, difraksinya lah, besar difraksinya. Nah, difraksinya itu, difraksi itu punya namanya kisi difraksi. Ada namanya kisi difraksi. Kisi difraksi. Bagus mana, Bapak, bertulis atau berketik, ya? Sekarang piat, ya. Bertulis gini, Pak Ae. Lebih ada anunya, sedihnya, ya, kalau. Supaya laju. Jadi, kisi difraksi. Untuk menghitung lebar celahnya. Jadi, untuk. Jadi, D sama dengan 1 per jumlah goresan atau disimbolkan itu goresan. 1 per go 1 per N, Tano. Iya, bisa 1 per N atau 1 per goresan. Jadi, banyaknya goresan atau kisinya, Tano. Untuk mencari lebar celahnya. Gores, Nang. Goresan. 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 Karena dipakai dia, Nang. Alhamdulillah. Halaman berapa? 70. Lepas 70. Iya. Buku. Buku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentang difraksi. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 6 x 10 pangkat min 7 meter. Panjang gelombang pertama diketahui. Panjang gelombang apa tadi? Panjang gelombang lambda. Iya, iya. Iya, lambda. Adang. Contoh. 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 Dijatuhkan tegak lurus pada kisi spektrum order kedua membentuk sudut spektrum order kedua. Order kedua berarti N-nya sama dengan 2. 2. Order kedua berarti N-nya 2. Membentuk sudut 37 derajat berat tetanya. Tetanya 72 derajat. 37 derajat. 37. Kira-kira 72. Ya, 37. Waduh. 37 derajat. Kadang-kadang Pak Yusian deh tulisannya bagus bener. Sudah. Dengan garis normal pada kisi. Ditanyakan jumlah garis per sentimeter kisinya. Nah, yang ditanyakan yang goresan tadi. Berapa goresannya? Atau N? Atau goresan? Yang ditanyakan. Wah, ada cukup sepapan tulis. Anda dicatatkan? Atau pakein aja. Kanalah. Sudah, Kak. Ada maksudnya? Langsung aja, Kak. Langsung aja, Kak. Kita pindah ke papan tulis berikutnya nih. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Apa tadi? Ditanyakan D, lah. Dipraksi rumusnya. D sama, salah. D sama D. D sin teta. Iya, mentes juga. Dengan NX. D sin teta. Sama dengan N dikali. Langde. Di sini yang belum ada hanyalah D-nya. Untuk mencari N, kita harus dapatkan D-nya dulu. D-nya, D kali sin teta sin. Hah? Oh, hendak langsung, Kak. Hendak langsung, Kak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. D sin tiga puluh tujuh, sama dengan ordenya dua, dikali lambdanya. Kenapa D-nya dulu? 6 kali 10 min tujuh. Iya. D kali sin tiga tujuh berapa? 0,601. Ada yang mencari ya? 0,6. 0,6. 0,6. Sama dengan 2 kali 6? 12. 12 kali 10 min tujuh. Berarti kalau mencari D. Kalau mencari D berarti 12. 12 kali satu pangkat min tujuh bagi 0,6. Bagi 0,6. 0,6 itu kalau dirubah untuk baku atau pangkat berapa? 6. 6 kali 10. Min satu. Iya, min satu. 2 kali 10 pangkat min lima. 2. Kali 10. Kali 10 pangkat min lima. Masa? Min tujuh. Min, min satu. Min. Min. Aumayuhan. Nah, dalam. Min. Selesailah sudah? Sudah. Belum. Belum. N-nya belum. N-nya belum. N-nya belum. Tadi dapatkan D sama dengan 2 kali 10 pangkat min enam meter. Kalau dirubah ke senti, 2 kali 10 pangkat min meter ke senti, naik 2 berarti meter ke senti, 2 kali 100 lo meter ke senti. 4 kali 10 pangkat min empat ke senti, naik 2 kali 10 pangkat min empat. Min empat. Min empat. Min empat. Ya. Oke. Itu D-nya. Ditanya? D ditanya? Ditanya N. N. Maka kalau N? N. Kalau N yang ditanya? Satu per. D kurang N satu. Satu per. Satu per D. Atau satu per dua kali 10 pangkat min empat. Itu dimana tuh? Satu bagi dua. Dua. Hah? Eh satu. Rp5.000 apa? Satu bagi dua. Rp5.000. Rp5.000. Ya, lima. Satu bagi dua, 0,5. Rp5.000. Rp5.000. Lawas, saya ganti satu ulang. Kali 10 pangkat. Lawas, saya ganti satu ulang. Rp2.000. Tadi satu bagi dua, 0,5. Sepuluh pangkat min empat nih, naik ke atas. Jadi, sepuluh pangkat. Ini banget. Positif. Iya, jadi positif. Empat. Habar, Debs. Sabar. Berarti 0,5 kali 10.000 sama dengan? 5.000. 5.000. Nah, itu 5.000. Garis persen. Bapak, Pak, Pak, catat-catat. Ada ading pawas. Bapak ada ading pawas. Belum, Pak, catat tadi. Oke, yang mana dulu? Yang paling ini awal. Yang awal? Nih. 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 Nih sampai, ya. Nih, Nih, Wak. Imba diketahui, ima diketahui. Ini sudah? Nih. Sudah. Berarti yang ini. Imba diketahui, gitu. Naya. Bapak dah habislah halaman berikutnya lah. Yes. Oke, Pak, rame lah libur buah nikamu. Rame. Rame, rame, rame kade, Pak. Rame sakulah, Pak Ae. Rame di rumah, Pak Ae. Banyak, Pak. Banyak, Pak Rame. Suhe, Pak Ae. Beri guduk. Pada huluan tarus, tuntung. Ibu Hanman, Pak. Sampai pabila libur? Sampai Minggu Kainak. Tanggal 6. Sama gitu, berarti. Mudah aneh, tuntung, Sudano. Kada ujian, li. Berarti lulus deh, buhannya itu, leh. Lulus, iya. Wow. Masuk kuliah, nih, tuh, kaya pelih. Kuliah jalur corona. Iya, lulus jalur corona. Lewat jalur corona. Next, Pak. Bepi, ya, luan. Salah, sudah. 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 Baik, kali. Eh, sudah. Berarti hasil akhirnya tuh, ya, 1 per 2 kali 10 min apa tuh? Pangli, Pak. Lain. 5 ribu. 5 ribu garis persent, ya? Kan ditanyakan goresannya. Ada, Mas. Yang ditanyakan goresannya. Iya, iya. Dima kasih 0,5. Kali 0,5. Eh, 10. Diri, Pak. Iya. Diri, Pak. Diri, Pak. Iya. Diri, Pak. salam tip ek salam manu tip ek aja sampai dimandingin kedengaran sampai gambar kedengaran mana tip ek ya pak mana tip ek yang habang itu mahir minjem lo kok satu untuk semua payu kan tipi dilihati orang terus main HP terus habis habis ke otak tingin kadang dulu lah deh pecah kotek lah kayaknya lah suhe deh pecah kotek lah kayaknya lah oke suhe mana bawah silang belum pak iya anak mambil pesanan sampai jumpa ya pak tapi gimana pak sesuai lagi sesuai lagi sesuai lagi sesuai lagi sepuluh kah pak ada papan-papan juga iya pada papan tapi semangat belajar iya le dep depnya semangatnya ini kadang perlu ke luar rumah pak nolak 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 sudah-sudah next sudah-sudah pak oke soal berikutnya model soal berikutnya model soal berikutnya yang ditanyakan itu sekarang sudutnya oh wow sudutnya sudutnya berarti ini soal kedua seberkas sinar cah seberkas sinar monokrom wah bukan tulus nih tulus seberkas sinar monokromatis jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5.000 goresan nah ini diketahui goresannya n-nya berarti ya n-nya sama dengan 5.000 5.000 ini soal ini kayak soal tadi ikan nih pacang ujung-ujung ini per sentimeter sama aja cuma yang dicari sama aja cuma yang dicari ini sudutnya panjang gelombangnya adalah 500 nanometer n panjang gelombangnya 500 lambda salah ya nanometer yang ditanyakan adalah besar sudut deviasinya deviasi deviasi aduh besar sudut besar sudut deviasi pada order kedua ditanyakan pada order kedua adang nanometer nih kalau dirubah ke meter berapa nanometer itu 10 pangkat min 9 berarti 500 500 500 500 5 siapa 5 kali 10 pangkat min 2 nkd share screen kak pak share screen kok nih deviasi lompos melihatlah nah pak halo halo hai hai halo halo bapaknya gak ada guys nah makanya bapaknya kak denda halo halo ben kan di share screen jaringan jaringan mau hadithia warak mana sih long nah ngebar 10 terengdeng 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 banyak kakak denda itu itu maah kayak apa nih adeg 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 denda adeg juga Nah, takat luar bupanya Aku tadi tuhuk manusuaranya Apa anjir, ampun Gue gak dibebunya Tulisan audio Konekting Nah, nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter Halo Halo Beti 5 kali 10 pangkat sablis ya Ayo Min 7 Sablis ke min 7 2 Positif ketemu negatif, Suhe Min 7 Berarti 5 kali 10 pangkat min 7 Nek meter Ditanyakan apa? Eh, tadi pada order ke 2 Berarti N-nya 2 Pada order ke 2 Ditanyakan Mbak K, N-nya 2 Ditanyakan Apakah sudutnya? Tetanya Sudut Sudut Ditanyakan Tetanya Sudut deviasinya Itu namanya sudut deviasi Lain deviasi Sudah loh Sudah 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 D D Salah Rumus difraksi Tadi apa? D D Kali EO D kali T Sama dengan N Lambda Oke, kita cari dulu nilai D-nya D sama dengan 1 1 per n 1 per n 5 ribu 5 ribu garis Sama dengan 1 per n 5 Kali 10 Pangkat Berapa? 3 3 1 bagi 5 1 bagi 5 1 bagi 5 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 50 ribu Ayuha Jarkun apa T 0,2 0,2 Kali 10 Pangkat Pangkat Min 3 Min 3 Min 3 Min 3 Berarti 2 Kali 10 Pangkat Komanya mundur Min 2 Komanya mundur Berarti Min 2 Min 2 Komanya mundur sekali Berarti Min 3 Dikurang 1 Min 2 Min 2 2 Min 2 Min 2 Min 2 Komanya Komanya pindah Jadi 2 Mundur sekali Berarti Kalau mundur Dikurang Min 3 Kurang 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 4 Min 4 Nah Nah Itu masih dalam senti lah Mintanya Kalaunya Anda harus pakai meter Berarti harus Rubah ke meter lagi nih 2 Kali 1 Apa? Itu kalau ditanyakan Kalau senti Itu kalau Gesen N Itu pakai senti N senti lah Nah Tapi kalau misalnya Untuk D Itu harus pakai Dalam meter Ter Nah Berarti 10 cm ke meter berapa? 2 T 2 2 2 lah naik Berarti Kali 10 pangkat Min 2 Totalnya 2 kali 10 pangkat Min 6 Min 6 Meter Itu hanya Redenya Ini Ketulganan tulisan Jadi terasa banyak Padahal memang banyak Ya oke Dapat sudah D-nya D-nya dapat lah Setelah dia dapat Kalau kita masuk ke Itu D-sin 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 theta Kali sin theta Sama dengan N kali lambda Maka kalau sin-nya dicari Langsung aja N kali lambda Per Sama dengan N Lambda per D Ya kalau Ya atau ada N Wah Nah jaringan Your internet connection In unstable N Lambda nya Masih kelihatan Lain 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 Lambda nya berapa? Oh berarti yang order Tadi N halus Min Tadi berapa? Lampanya 5.100 NM Lampanya 5x10 Minjo 5x10 Minjo 7 D nya 2 D nya kan diingat 5x10 Minjo Min 2 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 Tersisa 5 x10 Min 7 Min 7 Per 1 x 10 Min 7 Dikurang Min 6 Min 7 ditambah 6 Min 1 Min 1 Min 1 Ya ayo kak 5 x 10 Min 1 atau 0,5 0,5 0,5 Nah Sin teta 0,5 berapa? Sin teta 0,5 ini sama dengan setengah Kalau 30 Sin setengah Sin 30 Eh Pada Sin teta sama dengan setengah Sama dengan setengah Maka tetanya yang bernilai setengah itu Sama dengan berapa? Sin berapa nilainya setengah? Iya 30 Belum Belum Gak diingat lagi pak Ingat Samain Aku ingat Sama dengan 30 derajat Habis Sudah kan pak? Sudah Cata Mana tadi? Ini yang mat 30 lain pak Bawa lagi Eh itu sudah Oh iya ini Sudah pak Aku belum Ini belum Eh sudah Sudah Terus Terus Nih Nih Ingat Ya ingat sih Nih Sudah Belum Kelihatan Belum Jelas Jelas dong Selamat selamat menikmati 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 screenshot selamat menikmati selamat menikmati ee